Halo Earth, welcome back with me and the Civic and we are the Earth. Oke, jadi ini akhirnya udah beres, tinggal nungguin emblem doang. Cuman itu mah gampang ya. Jadi udah beres, udah dipoles lagi semua. Terus yang kemarin kalian komen juga nih, udah dicat hitam. Udah dilihat ke sini Bapak Kameramen, tolong ke sini. Nah jadi ini udah dicat hitam, sesuai sama aslinya. Terus kemarin ini pilar atas berhubung nggak dapat gantinya yang baru, kita cat hitam juga. Jadi udah keren banget. Terus ini udah diwax dan ini lagi dijemur dulu. Sambil kita cek dulu catnya bagus atau nggak. Makan ini atasnya ini transparan. Terus udah kepoles semua, udah keren banget. Terus kemarin pas lagi orangnya mau ke sini, iseng-iseng tuh peleknya diganti. Nah ini sekarang peleknya nih guys. Sekarang nih pake T37. Model-model yang OG-OG gitu lah ya. Tapi yang nggak OG juga sih, ini lebih ke Saga mungkin ya. T37 Saga, boleh dilihat di sini. Ini T37 Saga jadinya pakenya. Pake ring 18. Ukuran bannya 245, 40, 18. Harusnya sih pake 35 ya. Tapi akhirnya kemarin karena dapetnya ukuran 40, ya udah kita pasangin ukuran 40 di sini. Karena orangnya beli udah sekalian sama ban dan peleknya gitu guys. Jadi udah, treatmentnya udah gila banget nih rapet. Ini udah gua camber dikit. Depannya pake camber, pake baut camber. Satu, satu biji yang atas. Terus, ini udah rata fender jadinya. Ada geserot dikit tapi beauty has paint lah. Belakang juga udah pake rata ya, pelknya rapa. Lebarnya 9 rata. Ini juga pake 245, 40, 18. Dan ini juga rapat banget sama fender. And no spacer guys, no spacer. Jadi nggak pake spacer sama sekali. Ini udah rata semua. Terus, untuk pamper ini juga yang kemarin gue udah jelasin ya. Nggak dirubah. Tadinya mau pake lips, temen nggak jadi. Karena takut keceperan, jadi ya udah dibiarin aja. Terus, yang belakang nih. Belakang nih ductile jadinya. Ductile udah fix begini. Knull pot juga udah fix. Dia pake double muffler HKS gitu. Di bagian knull potnya. Terus, si handle ini dicat merah. Jadi udah nggak ada chrome-nya. Dan ini juga udah dicat merah nih guys. Jadi, harusnya diratain ya. Cuma berangkali nanti. Bawasan bisa di krok jadinya. Tetep bisa chrome. Jadi bisa tetep standar. Itu juga udah dicat merah. Jadi udah full kayak bukan arah-ara asli. Tinggal lampunya aja nih. Kita isengin lagi ntar gimana ya. Terus, fog lampnya juga udah dapet yang projector. Jadi udah keren banget. Jadi ini mobilnya udah sempurna ya. Tinggal di. Kalau Andre mau ambil ntar kita tinggal cuci. Terus dibawa deh udah beres. Jadi mobilnya udah 100%. Tinggal nunggu emblemnya aja nih di sini. Dan harusnya di sini ada tulisan bukan ar-ar gitu ya. Cuma kayaknya sih nggak usah terlalu dipasangin. Yang ar-ar-ar semua itu dipasangin. Karena jadinya kayak convertnya keliatan banget. Mendingan udahnya polos gitu. Ini FD-1. Tapi dipakain bodyguard mungkin ar-ar. Bukan FD-1 yang di convert seakan-akan jadi mungkin ar-ar gitu. Jadi rapih banget guys. Ini udah clean semua. Udah jadi. Mesin nggak ada perubahan. Interior juga belum ada perubahan dulu. Jadi ini interior masih standar semua. Oke. Jadi. Intinya gitu. Menurut kalian gimana? Hasil akhirnya. Si Civic ini. Buat yang kalian kepo-kepo. Bisa cek tujuh Instagram kita. Linknya ada di sini gitu. Civic ini udah di update-update semua. Ada foto-foto detailnya juga. Dan. Civic ini. Udah ada video polosnya juga. Udah segala macam. Di ruang coating kalian. Kalau mau lihat langsung aja di Earth Premium. Itu udah ada semua. Dan jangan lupa juga. 50k. Itu. Civic gue. Gue merancurin. Jangan lupa bantuin. Temen-temennya buat subscribe. Jadi. Gue gatel juga sih nih. Ngeliat bangun-bangun Civic kayak gini. Terus tadi ada baru Civic masuk. Besok masuk lagi satu. Jadi ini FD ada dua lagi. Masuk ke Earth. Dan semuanya. Modif abis total. Jadi. Brrrr. Gue gatel banget. Pengen ngapa-ngapain Civic gue. Jadi. Tolong bantuin juga. Buat bantuin kita. Ke 50k subscriber. Dan perayaannya yaitu. Motong-motong Civic gue guys. Nah. Balikin ke mobilnya. Buat kalian. Jadi intinya. Kalau. Kalian mau painan. Mitty Fitment. Kayak gini sebenarnya. Agak ketebelan ya. Jadi ini kurang tipis dikit. Cuman ini. Masih masuk sih. Cuman jadi gendut banget. Mitty dapet. Cuman cpernya gak dapet nih jadinya guys. Jadi kebawahnya tuh. Masih terlalu. Jauh nih. Untuk kebawahnya. Cuman kebetulan. Untungnya. Ownernya tuh. Emang mau dipakai harian guys. Jadi ini kemana-mana. Naik mall apa segala macem. Ini aman banget. Tapi. Si Fender ini. Udah. Udah dapet ya. Udah. Keren banget lah pokoknya. Bagi gue nih. Fitmentnya udah pas. Udah bagus banget. Dan. Menurut kalian gimana nih. Komen aja. Apakah pelgnya harus diganti lagi. Tadi yang pake white sport CC105. Cuman itu ring 17. Ini sekarang ring 18. Dan. Paca gue sih. Buat mobil JDM. Look gitu. FD. Bagusan pake 18 ya. Menurut kalian. Kalian gimana. Comment down below guys. Hah. Kok gue ngomongnya ngaco sih. Pokoknya komen aja di bawah deh. Menurut kalian. Dan. Bagus nggak dipake 18 ini. Karena kan perbandingannya. Tadi kemarin tuh 17 tuh. Sekarang ini 18. Menurut kalian gimana. Terus. Untuk pair ini dia. Cuman pake. Thane doang. Gak di apapain lagi. Jadi. Udah cukup ceper sih. Sebenernya. Si fendernya nih. Cuman bawahnya aja. Cuman gara-gara bandnya. Yang tadi gue omong. Cuman. Wow. Jadi. Gendut banget mobil deh. Gitu. Oke. Mungkin. Today topic begini dulu. Ini Civicnya udah jadi. Menurut kalian gimana. Jangan lupa komen-komen. Pokoknya. Rame-ramein. Subscribe juga. Yakin temen-temen kalian. Biar kita lebih semangat lagi. Bikin konten buat kalian. Oke. Jadi. Ya. Topiknya. Hari ini begini dulu. Intinya. Ini update aja. Sebelum mobilnya keluar. Daripada. Hasil jadinya kita gak tunjukin ke kalian. Kayaknya sayang juga kan guys. Gitu. Oke. Jadi. Thank you for watching. And be the best on earth. See you guys. Jos dan Salмо salir okej. ா Wooo Haiasasasasasasasinasasasasasasasasasas. Oke guys, jadi hari ini kita punya kejutan buat kalian semua Mengenai salah satu dan berbagai macam produk andalan kita, line up kita disini Produk massal yang kita ciptakan sendiri Dan tentunya kita desain sendiri dengan pematerialan yang maksimal Kita langsung cek aja kayak gimana hasilnya, kita langsung review guys Ini kita punya produk dari Saber dan Earth, tentunya yang kita mau akan pamerkan disini Pertama ayo kita perenggangan dulu Kita perenggangan dan oke, kita coba ya, angkat buat sedikit Dua jari, dibikin satu jari bisa gak guys? Gimana, menurut kalian setuju gak nih? Guys, ayolah guys, ayolah guys, kalau bikin satu jari udah nih Satu jari, oke, lu kan berhubung berat, lu kan kayak karun beras nih guys Karena gantian gue yang ngangkat Gue langsung aja, bentang-bentang gue yang paling kuat disini guys Gue pake satu jari nih guys Jadi ini body kit bener-bener, tuh, keangkat Dan tentunya kalau kita mau liat, ini adalah line up produk kita untuk gelang ya Jadi ini center galer Oke, lu puter ke kiri, gue puter ke kanan Satu, dua, oh Guys, jadi ini adalah kelebihan dari duraflek guys Jadi ini bener-bener elastis dan tentunya ringan Kenapa kita disini mewujudkan produk seperti ini? Karena satu, kita namanya punya mobil gak mungkin Luput dari sefer ya? Gasruk Gasruk, ya itu gasruk tuh pasti akan sering banget terdengar gitu Dan teralami oleh kalian Makanya kita bikin produk seperti ini Dimana yang namanya itu durafleks Jadi ini adalah buktinya Satu, bukan kita pemain demkul tebal disini Kedua, kita main bahan yang ringan Dan tentunya elastis Bisa kita coba lagi ke line-line bumper Jadi kita bukan hanya menyombongkan dari lempengan saja yang bisa dipuntir Karena kalau cuma satu lempengan itu wajar Semua juga bisa dipuntir Ini full bumper Kalian lihat Jadi ini bener-bener elastis dan Tuh 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 Ya Guys, jadi ini bener-bener elastis Gue sekali lagi ngertiin lagi Ini elastis banget Dan tentunya Kalian mau Jadi ini full bumper tuh sudah merupai Benar-benar dengan plastik Plastik bawaan pabrik tentunya Dan ringan banget guys Kalau dilihat dari masalah berat Gue berani yakin lebih berat bumper standar guys Makanya disini kita bener-bener Consen banget Yang namanya produk itu Kita bisa jauh lebih sempurna Dari produk awalannya gitu ya Buat kalian yang pengen Ambil order Soal body kit kita Kalian boleh langsung aja Cek instagram kita At Earth Underscore Gare underscore Gare underscore Tentunya 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 Pembelian bisa melalui cicilan Tokopedia 12 bulan 0% Dan tentunya Kedepannya juga kita akan ada Bukalapak Dan kita bakal Info ke kalian Secepatnya Mungkin Produk review dari kita Segini dulu Thank you for watching And be the best And be the best